karena bahagia itu disini bahagia itu disini sakitnya tuh disini jadi bahagia itu disini bukan disini mohon maaf kalau bahagia itu disini maka orang buta tidak pernah bahagia kenapa? dia tidak bisa melihat tapi coba peninggi seriuk dengan buta tiba-tiba dia tahu nyeriuk tidak bisa memandang keindahan ini lagu tenang hidupnya saya ingat ngumpir saya bahas duitnya meletang dengan si nyeriuk malah selapuknya seriuk selapuknya meletang padahal belum tentu saya ingat menggunakan jangkau saya ingat menggunakan bahagia itu stress selamat men2008 terquer encara lalui lalui memang lalui mauging maaf selamat menikmati 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 wahai seperti apa selamat menikmati merintah selamat menikmati selamat menikmati 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 yang mereka menikmati 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 hidup hidup resep 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 yang kedua menikmati 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 tetapi sampai di hati membenarkan apa yang diucapkan disan mengaku menikmati aku beriman benarkan dengan hati lalu buktikan dengan perbuatan apa yang kita dianjur disuruh diwajibkan kerjakan apa yang kita dilarang disuruh untuk kita jauhi jauhi mungkin sebelum sebelumnya belum bisa kita ini mumpung kita di bulan sya'ban ini setiap yang ketiga carilah 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 wasilah carilah cara-cara amalia amalia yang akan mendekatkan diri kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini resep yang ketiga beriman buktikan keimanan kita dengan ketakwaan kemudian wabtabu ilai ilwasnila cari amalia amalia lain percaya kepada Allah maka kita sembah Allah menyembah Allah itu salah satunya dengan kita tunaikan ibadah sholat yang lima waktu selain ini cari amalia yang lain tidak hanya dengan melaksanakan ibadah lima waktu itu saja kalau kita udah rajin berjamaah tapi mungkin masih ada yang kurang dalam hidup kita ini berarti perlu kita tambah levelnya ini dengan kesempatan kita memperbanyak wasilah kebaikan kebaikan bulan syabat ini karena apa bulan syaban ini adalah kata nabi baginda nabi besar Muhammad SAW bulan yang banyak dilalaikan orang bulan yang banyak dilalaikan orang ketika ditanya oleh seorang sahabat Ya Rasulullah saya tidak pernah melihat engkau melebihi dari bulan ini berpuasa apa kata beliau bulan ini adalah bulan dimana banyak orang melalaikannya padahal bulan ini adalah bulan dimana dilaporkannya amalan kita selama setahun selamat 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 di